Oke dari kemarin banyak yang request di kolom komentar gue Suruh gue jual iPhone murah meriah lagi yang harganya ratusan ribu Kali ini bakal gue lakuin ini adalah sebuah iPhone 6 Lu cuma bayar cuma 100 ribuan aja buat dapet iPhone 6 ini Dan ya gue bakal jelasin secara terperinci detail-detail yang ada di iPhone ini Apa aja yang lu dapet, minusnya dan lain-lain Jadi coba stay tune di video ini Oke yang pertama LCD iPhone ini original ya, masih original bawaan Apple Gue ngasih harga cuma 100 ribuan tapi gue tetap kasih LCD-nya masih bawaan Apple Gila nggak tuh? Lu bisa lihat dari hitam pekatnya ini ori banget, ori parah Ini gue coba kasih lihat ke lu Anjay, tampilannya masih pekat banget warnanya Dan ya coba lu lihat dari dekat ini bener-bener LCD bawaan ori Apple So, dengan harga 100 ribuan, lu dapet iPhone 6 dengan LCD ori Apple seperti ini Ini gila banget sih Ah, pasti fingerprint-nya mati tuh bang, seolah lu jual 100 ribuan Nih, gue kasih lihat fingerprint-nya juga masih bisa Oke, kalau lu nanya fingerprint-nya off pun ini harga 100 ribu men 100 ribu fingerprint off itu juga kelewat murah gitu Dikasih LCD ori lagi Nah, kalau lu coba searching deh di luar sana iPhone 6 itu rata-rata harganya hampir 1 jutaan gitu Yang ibox juga 1 juta lebih ya Jadi gue jual harga 100 ribuan itu udah kelewat murah Udah nggak ada yang lebih murah lagi dari promo gue yang ini men Lu bisa lihat nih LCD-nya ori parah Fingerprint-nya juga masih bisa Tuh, 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 tuh Oke, kita tes aja kali ya ke fingernya Gue kasih lihat nih LCD-nya ori parah ya Ini, gila sih, gue suka banget pake hape ini cuy Ini masih enak banget LCD-nya Kita tambahin sidik jari Ini gue kasih lihat tuh Sidik jarinya masih bisa Oke, untuk pertombol-tombolan Tombol home-nya masih empuk parah Masih ori, fingerprint-nya masih bisa Tombol power-nya masih lembut banget Kayak lu beli iPhone 6 Masih baru nih Klik-klikinya masih padat banget Empuk banget lah pokoknya Terus tombol volume juga empuk banget Ya, pokoknya nih handphone masih enak banget Per tombol-tombolan ya Tombol power Tombol home button-nya Volume-nya masih enak banget Terus, untuk speaker-nya Speaker-nya juga masih enak Bersih Ini udah gue bersihin speaker-nya Begitu juga dengan speaker bagian atasnya Mungkin lu buat video call via apa gitu Ini masih enak parah ya Kameranya juga udah gue bersihin Kamera depan, kamera belakang Semua masih bersih Ini gue kasih lihat kameranya Fokusnya semuanya masih main ya 100 ribu Lu dikasih iPhone 6 LCD ori Apple Tuh, fokusnya main ya Ini untuk fungsinya Ada panorama Ada persegi Ada foto Ada video Ada slow-mo Ada selang waktu Ini semuanya bisa digunain lah Kayak iPhone normal aja Pokoknya nih Handphone Untuk masalah kamera No minus-minus-an Semuanya masih enak banget Terus kamera depan juga masih normal Dan untuk baterainya Baterainya gue ganti baru Jadi lu bawa handphone ini Seharga 100 ribu Baterainya gue gantiin Baterai baru Jadi lu nyantuy aja Tinggal pakai aja nih Baterai baru banget Dan apa sih yang bisa dilakuin Sama handphone 100 ribuan ini Ya lu bisa lihat ya Yang pertama Ini kamera kepake ya Tadi kameranya gue kasih lihat Itu normal parah Terus yang kedua Lu bisa lihat nih Ini masih bisa download WhatsApp Gmail masih bisa Youtube masih bisa Instagram bisa TikTok bisa Twitter bisa Buat aplikasi Grab Gojek Semua masih bisa Lu bisa lihat tuh Udah ada disini Gue kasih lihat buktinya Oke sekedar informasi aja Gue mau kasih tau nih Karena LCD Ori Apple Dia kayak ada menguning-uning Di bagian sudut-sudut Tapi ini jauh lebih baik Dengan LCD seperti ini Ketimbangnya diganti-ganti Cuman ya lu bakal ngeliat Kayak ada ke hijau-hijauan aja Di bagian sudut-sudut layar Udah itu aja sih Tapi selebihnya Untuk sensitivitas Brightnessnya jauh lebih terang Ketimbang LCD KW-KW Kalau misalnya ini diganti LCD KW Layarnya bakal lebih redup Terus untuk color-nya Untuk warna LCD-nya Gak sehidup ini nih Gue kasih lihat dari deket ya Biar lu gak penasaran Tuh Anja Ini enak banget cuy Sumpah ini layarnya Bening parah Mungkin kalau di komparasi Dengan Android Ya mirip-mirip lah Kayak Android harga 3 juta-4 juta Ini masih menggunakan IPS panel Cerahnya Terus color-nya Pokoknya sama lah Mirip-mirip layarnya Oke Pasti Pasti ada yang nanya nih ke gue Atau pasti ini bertanya-tanya Pasti iPhone 100 ribuan Dalamannya udah hancur chaos Oke Gue kasih lihat nih Betul Lu bisa lihat Masih bersih banget ya Mulai dari bawah Ke mesin Sampai atas Tuh kinclong tuh Lu lihat tuh ada debu-debu Yang membandel Anjay Ini masih bersih banget ya Baterainya udah gue ganti Yang lebih baru Karena baterai lamanya Udah pasti udah soah Kayak kan Lu bisa lihat kameranya Masih Kinjis-kinjis ya Ini Ini coba lu perhatikan Ini mesinnya belum Di apa-apain ya Terus Bagian bawahnya juga Flexible-nya tuh Masih bener-bener bawaan Terus untuk LCD-nya nih Gue kasih lihat tuh Ini LCD-nya masih Bawaan Apple Terus untuk Antena Wi-Fi-nya Tuh masih merekat Dengan sempurna Ya Untuk GPS-nya Dan lain-lain Sampai ke sinyal-sinyal Ini masih merekat Ini buat Persinyal-sinyalan Di bagian antena bawah Ya Semuanya masih Enak banget Masih utuh banget Penjepit LCD-nya Semua-semuanya nih Masih rapet Banget Pokoknya ini handphone Kalau lu tahu jerawannya Kayak gimana Ya jerawannya Kayak HP baru ya kan Di harga 100 ribuan men Gila Dan kalau ditanya Apakah dengan Seharga 100 ribu ini Lu beli di Gue murah Gue kasih lihat ya Gue sedikit bayang-bayang deh Handphone ini Minus detailnya Gue taruh di iklan Deskripsi yang ada di iklan Jadi lu klik aja linknya Buat lihat Minus-minus Dari handphone ini Apa aja Oke abis itu Gue kasih lihat dulu Gue kasih sedikit Bacet-bacet Tipis-tipis Di harga 100 ribuan ya Ini casingnya aja Kalau kita jual copotan Itu masih di harga 100 ribuan Untuk LCD Harga copotan Itu bisa 200 ribu Sampai hampir 300 ribu Oke Kalau digabung Casing 100 ribuan LCD 200 ribuan Sudah mau 400 ribu Baterai mungkin Kalau yang kawai-kawai 50 ribu Baterai yang biasa-biasa 50 ribu Sekitar 400 ribu Sudah Kamera belakang Hampir 100 ribu Hampir 500 ribu Belum lagi Flexible bawah Kamera depan Dan lain-lain Kalau lu beli jerawannya Lu beli perintilannya Ini hampir setengah juta Jadi kasarnya Kalau seandainya Ini handphone dijual Dalam keadaan matot Seharga 100 ribu pun Itu udah worth it banget Lu aja udah untung gitu Kalau di luar sana Ada jual iPhone Kayak gini Matot aja Di harga 100 ribu Dalam kondisi mati total Lu untung Karena lu bisa jual lagi jerawannya Apalagi dalam keadaan Nyala seperti ini Masih bisa dipakai Dan Masih bisa Banyak download apps Yang berguna Untuk daily ya kan Jadi buat info Lebih detail Apa aja Kekurangan dari handphone ini Gue taruh semua Linknya di deskripsi Soalnya banyak banget Yang request Minta jual iPhone Seharga 100 ribuan Mungkin abis ini Gue bakal jual lagi Kalau ini udah laku Jadi ada lagi unit masuk lagi Jadi lu stay tune aja Di channel gue Dan jangan lupa Follow online shop gue Jadi ini bakal gue post Di online shop gue Gue posting Jadi lu langsung bisa sikat Kalaupun gak kebagian Terus kalian follow aja dulu Karena Biasanya lu udah bisa beli Sebelum konten ini Kepublish Sebelum videonya tayang Kadang Ini udah gue post dulu Di Sopi Di akun Di toko online gue Jadi Karena udah keduluan orang Lu tonton konten gue Begitu lu klik linknya Itu udah kembat duluan Sama orang lain Jadi Buat lu pengen stay tune Dapet iPhone 100 ribuan Kalau abis Gue bakal gue stockin lagi Lu follow aja Tok online gue Dan Yaudah mungkin sambil disini Video gue Edisi 100 ribuan kali ini iPhone 6 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video